Halo teman-teman untuk kali ini saya akan melepaskan sisik naga ini dari bunga alamanda sekalian membersihkan ranting-ranting yang sudah kering supaya bunga alamandanya ini bisa terlihat lebih rapi lagi ini banyak sisik naga yang sudah pinggap atau sudah sudah tumbuh di bunga alamanda ini nanti yang terlihat susah akan langsung saja dipangkas untuk diremajakan seperti biasa terlebih dahulu untuk mengawali video saya ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah selalu setia mendukung saya baik dari like comment dan subscribe-nya Hai dan untuk yang baru menemukan channel saya ini saya tunggu like comment dan subscribe-nya Hai serta bagikan ke teman-teman yang lain siapa tahu video saya ini bisa bermanfaat bagi yang lain terima kasih pada video sebelumnya saya sudah menjelentrekkan es apa namanya sebut menjelentrekkan bahasa Indonesia nya saya sudah menjelaskan dari beberapa sumber tentang fungsi petumbuhan sisik naga ini untuk kesehatan yaitu untuk gondongan Nah untuk yang kali ini saya akan membahas sisik naga ini untuk mengobati saryawan saryawan ini yaitu disebabkan oleh kuman yang bernama basilus visiformis nanti bahasa ilmiahnya akan saya tuliskan di layar video ini karena seperti biasa saya tidak ahli atau tidak lancar dalam mengucapkan bahasa ilmiah sesuatu tanaman ataupun barang lainnya nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca sendiri pada layar video ini atau pada deskripsi video saya untuk mengobati saryawan sisi naga ini kita ambil beberapa helai daunnya lalu kita cuci sampai bersih dan kemudian kita kunyah nah kunyahan ini kita biarkan menempel pada luka saryawan yang ada di mulut kita lalu setelah itu kita buang melakukan beberapa kali setidaknya ada tiga atau empat kali sehari sampai saryawan kita ini sembuh memang daun sisik naga ini kalau kita kunyah atau kita makan akan terasa sedikit asam asam pecut kalau bahasa kita mungkin dari rasa itulah yang mengandung vitamin-vitamin sehingga bisa untuk mengobati saryawan yang dimaksud terima kasih cukup sekian untuk video saya kali ini kurang lebih mohon maaf saya ucapkan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih